Dewi Maut, jilid 43. Hang Moi, harap kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Sinar Matuin Hang membayangkan rasa kemarahan dan penasaran. Tia Bun Hou, apakah kau berani menyangkal bahwa engkau melupakan gadis dusun dan secara tidak tahu malu menerima ikatan jodoh dengan seorang gadis lain? Wajah Hin Hang menjadi merah. Tentu saja darah ini merasa penasaran dan marah. Sudah jelas pemuda ini meninggalkan dan melupakan ia lima, lalu mengikatkan diri dengan dia sebagai calon istri, dan sekarang pemuda ini hendak menyangkal. Tetapi dengan wajah sungguh-sungguh dan sinar mati jujur Bun Hou menjawab, tentu saja aku menyangkalnya, Hang Moi. Aku tak pernah menerima ikatan jodoh dengan gadis manapun dan tentang gadis yang kau katakan ku rayu dan ku tinggalkan dan lupakan. Hem, sungguh berani mati. Tak perlu banyak berbantahan, kalau memang kau berani, mari bersama ku pergi ke Chin Ling San, In Hang menantang. Bun Hou makin terheran dan terkejut. Chin Ling San? Tentu saja dia terkejut bukan main. Chin Ling San adalah tempat tinggalnya, mau apa gadis ini mengajak dia ke sana? Ya, ke Chin Ling San. Ke Chin Ling Pai? Eh, haha, kau maksudkan menjumpai ayah dan ibuku Bun Hou tentu saja menjadi girang sekali. Ya dan di sana engkau akan tahu sendiri bahwa aku sama sekali tidak menuduhmu yang bukan-bukan dan ingin aku mendengar jawabanmu. Bun Hou menjadi girang sekali. Baik, marilah kita pergi. Aku memang ingin kembali ke Chin Ling San untuk melaporkan pada ayah tentang siang bok kiam dan syukurlah engkau suka ikut bersamaku ke sana, Hang Moi. Tahukah engkau bahwa ayah bunda muda hulu adalah sahabat-sahabat terbaik dari orang tuaku, bahkan antara ibumu dan ayahku masih ada hubungan saudara seperguruan. Ayah dan ibu tentu akan gembira sekali menerima kedatanganmu. Hem, aku telah bertemu dengan mereka. Akan tetapi kepergianku ke Chin Ling Pai ini bukan untuk bertemu dengan ayah dan bundamu, melainkan, In Hang tidak melanjutkan kata-katanya dan dia teringat akan ya lima sehingga hatinya menjadi panas lagi. Melainkan, apa, Hang Moi? Kau lihatlah saja nanti In Hang berkata kaku dan dingin lalu membuang muka. Bun Hou semakin terheran-heran melihat sikap gadis ini. Akan tetapi betapapun juga, hatinya girang bukan main sebabnya akan melakukan perjalanan ke Chin Ling San bersama dengan gadis ini. Tapi ternyata perjalanan itu tidaklah begitu menyenangkan seperti yang dibayangkannya. Memang benar dia melakukan perjalanan bersama In Hang, akan tetapi gadis itu selalu menjauhkan diri dan betapapun dia berusaha untuk menyelami isi hati gadis itu, untuk membuka rahasia apa yang tersembunyi di balik tuduhan-cuduhan gadis itu, usahanya sia-sia belaka karena In Hang tidak mau bicara, hanya menjawab singkat bahwa pemuda itu akan tahu segalanya setelah tiba di Chin Ling San. Sikap yang dingin dan kaku dari gadis ini, dan yang agaknya bersungguh-sungguh dalam tuduhan-tuduhnya membuat Bun Hou merasa khawatir dan tidak enak juga. Mulailah dia menduga-duga yang ada hubungannya dengan Yalima. Apakah Yalima datang menyusulnya ke Chin Ling San? Akan tetapi pertanyaan ini langsung dibantahnya sendiri. Yalima adalah seorang gadis lemah, seorang gadis dusun di Tibet, mana mungkin tiba-tiba bisa berada di Chin Ling San? Tidak mungkin sekali gadis dusun itu melakukan perjalanan sedemikian jauhnya. Pula, tidak mungkin Yalima berani selancang itu menyusul dirinya ke Chin Ling San. Lagi pula, sesungguhnya, selain sedikit kemesraan, tidak ada ikatan apa-apa antara dia dengan Yalima, hanya suatu peristiwa cinta remaja yang masih hijau dan mentah. Betapapun juga, melihat sikap Pin Hang yang amat serius dan melihat darah itu benar-benar seperti orang marah dan penasaran kepadanya, hati Bun Hou menjadi tidak enak dan ingin dia cepat-cepat tiba di Chin Ling San agar persoalan itu segera menjadi terang. Ketika pada suatu pagi mereka sampai di pegunungan Chin Ling San, otomatis perjalanan yang tadinya dilakukan dengan cepat itu menjadi lambat. Hal ini karena terjadi keraguan di hati masing-masing. In Hang teringat akan kunjungannya yang lalu, sikapnya yang kasar terhadap keluarga Chia, kekurang ajarannya, maka merasa tidak enak hati untuk bertemu dengan ayah bunda pemuda itu. Sebaliknya, Bun Hou yang menduga bahwa tentu ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini melihat sikap Pin Hang juga merasa khawatir. Tanpa bicara mereka melanjutkan perjalanan itu dengan jalan kaki biasa mendaki lereng gunung Chin Ling San. Mereka tidak tahu bahwa kedatangan mereka itu sudah terlihat oleh Kue E. Siong, seorang pemuda remaja adik dari Kue E. Tiong. Ketika melihat kedatangan Bun Hou, Kue E. Siong menjadi terkejut dan ketakutan. Dia telah mengetahui bahwa kakaknya, Kue E. Tiong, telah merampas Yalima, kekasih putra ketua Chin Ling Pai itu dan kini Bun Hou sudah pulang. Secara diam-diam Kue E. Siong lalu berlari-lari naik ke puncak dan mengabarkan kepada kakaknya tentang kedatangan Bun Hou. Tuako, Tuako, Selaka, Tuako Kue E. Siong yang baru berusia 15 tahun itu berkata napasnya terengah-engah ketika dia bertemu dengan kakaknya. Eh, haha, adik Siong, ada apakah Kue E. Tiong bertanya khawatir. Apa yang terjadi? Ah, Siong, kau kenapakah kakak iparnya? Yalima juga bertanya melihat wajah adik ipar yang pucat dan ketakutan itu. Tuako, Tuaso, Selaka, aku melihat. Chia Tai Hiap datang. Ah, ih, suami istri itu terkejut sekali karena berita itu sangat tiba-tiba, akan tetapi Kue E. Tiong segera tenang kembali. Dia memegang tangan istrinya dan berkata, Istriku, engkau tahu bahwa aku bertanggung jawab atas perbuatan kita ini. Maka biarlah aku akan menyambut kedatangannya dan mengabarkannya tentang kita. Kau tunggu saja di sini. Tidak, tidak. Yang berbuat adalah kita berdua, karena itu yang bertanggung jawab kita berdua pula. Aku tahu bahwa dia adalah seorang yang berbudi mulia, tentu akan dapat memaafkan kita. Jangan, aku tidak kuat melihat engkau dimarahi, cegah seng suami. Dan hatiku pun tidak akan tenteram kalau membayangkan engkau sendirian menghadapi kemarahannya. Suamiku, pendeknya, apapun yang akan terjadi, kita akan menghadapi bersama. Kita hidup bertiga dan mati pun bertiga. Bertiga Kwee Tiong menoleh ke arah Kwee Siong karena dia tidak ingin menyeret adiknya itu dalam urusannya dengan Yalima, akan tetapi dia melihat istrinya mengelus perutnya yang gendut, maka mengertilah dia. Dengan terharu dia merangkul istrinya dan berkata halus, Marilah kalau begitu. Sambil bergandeng tangan dan berbesar hati Kwee Tiong bersama Yalima lalu menuruni puncak untuk menyambut kedatangan Bun Hou, diikuti oleh pandang mati Kwee Siong penuh kekhawatiran. Kemudian pemuda remaja ini cepat berlari ke gedung tempat tinggal ketua Chin Lingpei untuk melapor, karena dia mengkhawatirkan keselamatan kakaknya berdua. Hang Moi, mengapa engkau menyiksa hatiku seperti ini terdengar suara Bun Hou memecah kesunyian ketika dia bersama In Hang berjalan mendaki lareng gunung melalui lorong itu? Aku tidak merasa menyiksa hati siapapun, jawaban In Hang kaku dan dingin karena semakin dekat dengannya Yalima, semakin tak senang pula hatinya. Akan tetapi di dalam perjalanan darah ini sering melamun dan merasakan betapa rasa tak senang di dalam hatinya itu kini sama sekali berubah. Bukan lagi condong ke arah ketidaksenangan karena Bun Hou mempermainkan Yalima, melainkan tidak senang mengapa pemuda ini mencinta Yalima, rasa tidak senang oleh cemburu. Kenapa engkau tidak berterus terang saja, Hang Moi? Apakah sebetulnya segala rahasia sikap ini? Engkau mengajak aku kesini, ke tempat tinggalku, ada urusan apakah? In Hang hanya mengerling dan menjawab pendek, engkau akan melihat sendiri nanti. Enci In Hang, Chia Tai Hiap, Bun Hou dan In Hang yang sedang tenggelam dalam lamunan masing-masing, terkejut dan mengangkat muka memandang. Ketika mereka melihat Kue E Tiong dan terutama sekali Yalima datang menuruni lorong itu, keduanya otomatis menghentikan langkah dan memandang dengan matlah, terbelalak. Bun Hou yang sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan Yalima di situ, terbelalak heran, dan In Hang yang melihat Yalima datang bergandeng tangan bersama seorang pemuda tampan, juga terbelalak heran. Kue E Tiong yang masih menggandeng tangan istrinya itu segera menarik istrinya dan mereka berlutut di hadapan kaki Bun Hou. Tentu saja pemuda ini terkejut bukan main sampai melangkah mundur dua tindak. Eh haha, apa yang kalian lakukan ini? Chia Tai Hiap, kami berdua menyerahkan jiwa raga kami kepada Tai Hiap. Hei, Kue E Tiong Koko, apakah kalian sudah gila? Chia Tai Hiap, kami telah menjadi suami istri. Bagus Bun Hou berseru girang sekali, merasa seolah-olah batu sebesar gunung telah dilepaskan dari hatinya yang tertindih. Biarpun sudah agak terlambat, aku mengucapkan selamat kepada kalian. Terima kasih, Tai Hiap, Kue E Tiong berkata terharu. Terima kasih, memang aku percaya bahwa engkau adalah seorang yang berbudi mulia, Tai Hiap, sedangkan aku, aku hanyalah seorang bodoh. Yalima terisak dan menutupi mukanya, air matanya mengalir turun. Yalima, apa artinya ini? Engkau, sudah mengandung malah kini terdengar In Hong berseru, suaranya mengandung kemarahan. Encik In Hong, aku, aku sudah menikah, dengan suamiku ini, beberapa bulan yang lalu. Singgik tampak sinar berkelebat. Keparat kau, perempuan tidak setia dan memalukan. Bun Hou terkejut bukan main dan secepat kilat dia meloncat dan berdiri di depan In Hong, menghadang antara In Hong dan Yalima. Hang Moi, apa yang hendak kau lakukan ini? Harus kubunuh perempuan tidak setia itu bentak In Hong. Kue E. Tiong sudah bangkit pula untuk melindungi istrinya. Hang Moi, engkau tidak berhak berbuat demikian. Kepada siapakah Yalima tidak setia? Kepadamu. Dulu dia mengaku telah saling mencinta denganmu, akan tetapi mengapa dia sekarang? Hang Moi, saat itu kami masih seperti kanak-kanak. Yalima menyangka dia mencintaku sebelum dia berjumpa dengan Kue E. Tiong Koko yang ternyata benar-benar dicintanya. Aku sendiri tidak merasa dikhianati, tidak menganggap bahwa Yalima tidak setia. Kenapa engkau yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini menjadi marah bahkan hendak membunuhnya? Hang Moi, apa sih sebenarnya arti perbuatanmu yang aneh ini? Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang, In Hong dengan muka merah padam dan mata berapi-api, Bun Hou dengan muka agak pucat dan mata penuh keheranan. Akhirnya pedang yang bergetaran di tangan In Hong, pedang Hang Cuk Yam itu bergerak, akan tetapi bukan menyerang siapa-siapa, melainkan meluncur ke atas tanah. Cap! Pedang itu menusuk tanah sampai amblas ke gagangnya. Terdengar suara isak ditahan, dan In Hong lalu membalikan tubuhnya dan meloncat lalu lari pergi dengan cepat sekali. Hang Moi, Bun Hou berseru memanggil, tetapi darah itu sama sekali tidak menoleh lagi dan sebentar saja lenyap dari pandang mata. Hang Moi, Bun Hou hendak mengejar, akan tetapi pada saat itu terdengar suara lirih, suara Yalima yang mengandung tangis. Tai Hiap, harap ampunkan aku. Bun Hou menarik napas panjang, tidak jadi mengejar karena dia pun maklum alangkah anehnya watak darah itu sehingga kalau dia mengejar dan mendesak, tentu hanya akan menimbulkan kemarahan yang makin hebat di dalam hati In Hong. Maka dia lalu menoleh lagi. Berdirilah dan ceritakanlah semuanya. Bagaimana Yalima tahu-tahu bisa berada di sini, dan mengapa pula In Hong mengenalmu dan kini marah-marah? Kue E. Tiong menarik istrinya bangkit dan dialah yang menjawab, karena istrinya masih menangis sesenggukan. Tai Hiap, karena istriku telah menuturkan segalanya kepadaku, maka bolehkah saya yang bercerita kepada Tai Hiap? Silakan, Kue E. Koko, sama saja. Yalima dipaksa oleh orang tuanya, akan diberikan kepada seseorang yang berkuasa di Tibet. Dia lalu melarikan diri ke timur, dengan maksud untuk pergi menyusul dan mencari Tai Hiap karena Tai Hiap satu-satunya orang yang dapat diharapkan akan menolong dirinya. Akan tetapi dia terjatuh ke tangan seorang datu kaum sesat, yaitu Gobi Sien Kou. Ah Bun Hong terkejut sekali. Biarlah aku yang melanjutkan, tiba-tiba Yalima berkata kepada suaminya. Tai Hiap, aku tentu sudah celaka dan mungkin sudah tewas kalau saja tidak muncul Enci In Hang yang menolongku dari tangan orang-orang jahat itu. Karena pertolongan itu, maka aku lalu berterus terang menceritakan riwayatku, juga tentang Tai Hiap. Sungguh mati aku sama sekali tidak tahu bahwa antara Tai Hiap dan dia, bahwa kalian telah saling bertunangan. Eh haha, bohong itu. Siapa bilang begitu Bun Hong berseru kaget. Agaknya Tai Hiap telah ditunangkan dengan Enci In Hang oleh ayah bunda Tai Hiap di luar tahumu, dan hal itu telah disampaikan kepada Enci In Hang. Oleh karena itu dia menjadi marah sekali mendengar bahwa antara kita, eh, terdapat semacam hubungan. Enci In Hang lalu memaksaku pergi bersama ke Cien Ling Pai dan dengan terang-terangan dia lalu berkata kepada Cialo Ciam Pua berdua bahwa hubungan jodoh antara dia dengan Tai Hiap putus sudah, dan bahwa Tai Hiap adalah tunanganku. Itulah sebabnya mengapa dia tadi marah-marah melihat aku sudah berjodoh dengan Kue E Koko dan, entah mengapa aku sendiri tidak mengerti, Tai Hiap. Kami berdua tadinya khawatir bahwa engkau lah yang akan marah-marah, siapa tahu, engkau dapat memaafkan kami, malah sebaliknya Enci In Hang yang hampir membunuhku. Bun Hou menjadi bengong dan melamun. Sungguh sukar dimengerti sikap In Hang tadi. Dia mencabut pedang Hang Cukiam dan hatinya tiba-tiba terasa kosong dan sunyi sekali. Di pungutnya sarung pedang Hang Cukiam yang tadi dilemparkan ke atas tanah oleh En Hang yang marah, lalu disimpannya pedang itu. Dia teringat akan burung Hang Kemala di dalam saku bajunya dan otomatis tangannya merabah benda itu dan hatinya makin terasa sedih. Sungguh aneh, sungguh aku tak mengerti, hatinya berbisik. Pada saat itu terdengar seruan nyaring, Hou Ji, anak Hou. Bun Hou mengangkat muka memandang dan melihat ayah dan ibunya tengah turun dari puncak dengan cepat. Mereka tadi mendengar laporan Kwee Siong tentang kedatangan putera mereka itu dan karena khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu antara Bun Hou dan Kwee Siong berdua ya lima, mereka cepat-cepat turun. Ayah. Ibu Bun Hou memberi hormat dan ibunya merangkulnya dengan hati lapang. Terutama sekali ibunya merasa lega melihat puteranya kelihatan tidak marah walaupun pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa ayah lima baru saja menangis dan wajah Kwee Siong masih pucat, tanda bahwa mereka berdua baru saja mengalami guncangan batin yang hebat. Bukankah engkau tadi datang bersama In Hong Chia Keng Hong yang tadi menerima laporan Kwee Siong bertanya heran, matanya memandang ke kanan kiri mencari-cari. Dia sudah pergi, ayah, jawab Bun Hou dengan lesu dan keadaan puteranya ini tidak terlepas dari pandang mati ayahnya. Lebih baik kalau begitu. Bocah galak itu membuat ribut saja, kata Siye Biaweng yang menggandeng tangan puteranya dan mengajaknya naik ke puncak. Beramai mereka naik ke puncak Chin Ling San, menuju ke markas Chin Ling Pai yang berada di lareng dekat puncak. Nenek Siye Biaweng kelihatan gembira bukan main dan segera menghujani puteranya dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah tiba di dalam rumah, Bun Hou lebih dulu menuturkan soal pembunuh istri Kun Ling yang menjadi pokok dan penyebab semua peristiwa menyedihkan di antara mereka dengan keluarga Kun Ling itu. Ayah dan ibu, sekarang pembunuh istri Yap Su Heng telah diketahui. Tentu saja suami istri pendekar itu menjadi terkejut dan juga girang. Siapa dia? Ia adalah seorang wanita yang bernama Yobi Kyok, ketua dari Giyok Hang Pang. Dia lihai sekali karena sebetulnya dialah yang dulu memperoleh bokor emas pusaka dari Panglima DHO, Ayah. Ah Chia Keng Hang terkenang akan keributan puluhan tahun yang lalu pada waktu pusaka bokor emas itu diperebutkan orang-orang gagah di seluruh dunia Keng O. Di mana sekarang keparat itu? Biar ku cari dan kubunuh iblis bertina yang sudah menjadi gara-gara itu berkata nenek Siai Bia Weng yang masih belum kehilangan kegalakannya setiap kali menghadapi kejahatan. Dia sudah tewas di tangan Yap Su Heng sendiri, ibu. Yobi Kyok itu dahulunya merupakan seorang sahabat baik dari Yap Su Heng sendiri, bahkan wanita itu, dia adalah guru dari adik Yap Pin Hong. Ah suami istri pendekar itu berseru kaget, lalu mereka mendengarkan penuturan puteranya tentang peristiwa di dalam benteng Raja Sabutai dan tentang kematian Yobi Kyok yang mengaku sebagai pembunuh petang ing istri Yap Kun Liong karena iri. Mendengar penuturan puteranya itu, suami istri yang sudah tua itu lalu menggelengkan kepalanya. Jadi kembali gara-gara cinta, nenek Siai Bia Weng berbisik. Betapa hanya mendatangkan malapetaka belaka. Hem, jangan berkata demikian, istriku. Hanya cinta palsu saja yang mendatangkan malapetaka. Buktinya, di antara kita berdua yang ada hanyalah kebahagiaan dan belas kasihan, baik dalam keadaan apapun juga. Siai Bia Weng menjadi amat terharu dan menyentuh tangan suaminya. Ingin rasanya dia menangis kalau suaminya bersikap dan berkata seperti itu. Jadi engkau telah berhasil membunuh sisa lima bayangan dewa yang tinggal tiga orang itu, Bun Ho Cia Keng Hang bertanya. Benar, ayah. Dan Siang Bok Kiam. Itulah yang memikir jengkel, ayah. Oleh bayangan dewa Siang Bok Kiam diserahkan kepada Raja Sabutai yang kemudian memberikannya kepada gurunya, yaitu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, dan mereka ini tidak mau menyerahkan pedang pusaka kita kepadaku. Eh, haha, mengapa? Mau apa dua orang iblis jantan dan betina itu ibunya membentak? Ada sebabnya, ibu. Mereka itu ternyata adalah musuh-musuh yang menaruh dendam terhadap mendiang Panglima DHOO dan karena mereka tidak dapat lagi membalas dendam mereka kepada Panglima DHOO yang sudah tiada, maka mereka menimpakan dendamnya kepada Chin Ling Pai. Mendengar bahwa pedang itu milik ayah, dan karena mereka tahu bahwa ayah dahulu adalah sahabat dan pembantu yang baik dari mendiang Panglima DHOO, maka mereka menahan pedang itu. Keparat siai diaweng memaki. Hem, sudah setua ini masih saja dicari orang untuk bermusuhan, Tia Keng Hang mengomel. Mereka menantang kepada ayah untuk datang ke lembah naga jika ayah menghendaki kembalinya pedang pusaka kita siang bokiam. Kembali Tia Keng Hang menarik napas panjang. Aku bukan anak kecil, bukan pula orang muda yang berdarah panas. Untuk apa bersusah payah di dan jauh-jauh pergi hanya untuk berkelahi memperebutkan pedang? Akan tetapi kita harus menjaga nama. Pedang siang bokiam merupakan pusaka dan lambang kebesaran Chin Ling Pai. Kalau jatuh ke tangan orang dan mereka menantang, lalu kita diam saja, tentu kita akan dicertawai orang sedunia bantah istrinya. Huh, kalau ada yang mau mencertawakan kita, biarlah mereka itu tertawa sampai robek mulutnya, peduli apa kita Tia Keng Hang membantah. Tapi, bantah istrinya. Istriku, hidup kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, bukan? Ingatlah, pendapat orang-orang itu tidaklah sama dan jika kita mengandalkan pendapat-pendapat orang lain, bagaimana macamnya kehidupan yang kita tempuh? Akan tetapi, suamiku. Memang kita sendiri secara pribadi tak perlu memikirkan omongan orang lain, Akan tetapi sebagai pendiri dan pimpinan Chin Ling Pai kita bertanggung jawab untuk menjaga nama serta kehormatan Chin Ling Pai. Setelah jerih payah Bun Hou sudah berhasil membasmi lima bayangan Dewa, apakah kini gangguan dua orang iblis keparat itu harus didiamkan saja? Kalau kau enggan pergi, biarlah aku sendiri yang akan pergi mencari mereka ke lembah naga. Ayah dan ibu harap suka bersabar. Tentang urusan Siang Bok Kiam tentu saja bisa kita rundingkan kemudian. Aku sendiri merasa bertanggung jawab maka aku yang akan pergi mewakili ayah dan ibu demi menjaga kehormatan Chin Ling Pai. Akan tetapi ada berita lain yang lebih menyenangkan untuk disampaikan. Eh, dimanakah Enci Gio Keng? Dia yang terutama akan senang mendengar berita ini. Ibunya mengerutkan alis. Sampai sekarang Enci Mu itu belum pulang. Sungguh malang sekali nasib Enci Mu, Hou Ji. Kalau begitu biarlah ayah dan ibu mendengarnya terlebih dahulu. Li Seng telah dapat diketahui berada di mana. Ahaha. Di mana cucuku itu? Chia Keng Hang bertanya girang. Ternyata dia telah tertolong oleh Su Hu. Hampir saja dia tewas di tangan wanita kejam Lo Bi Kiok itu, terkena racun Siang Tok SWA, akan tetapi baiknya masih dapat tertolong oleh adik In Hong. Lalu diceritakanlah oleh Bun Hou mengenai Li Seng seperti yang didengarnya dari In Hong. Tentu saja dua orang tua itu merasa girang dan lega sekali. Kalau cucu mereka itu sudah berada di tangan Kok Beng Lama, tentu saja akan terlindung. Hanya aku khawatir sekali, melihat keadaan gurumu itu, teringatlah Chia Keng Hang akan sikap Kok Beng Lama yang seolah-olah tidak kuat menahan guncangan batin akibat kematian anaknya, yaitu Pek Hang Ing Isteriap Kun Leong. Akan tetapi sebagai seorang bijaksana, dia tidak mau menyiksa diri dengan bayang-bayang hayal yang buruk. Sudahlah, semua urusan itu telah lewat dan ternyata semua hal yang membingungkan kini sudah terbongkar. Lima bayangan dewa telah terbasmi dan yang telah di kehancuran rumah tangga Gio Keng dan Kun Leong telah pula dituaskan. Sekarang kami ada berita yang sangat menyenangkan untukmu, anakku, kata Siye Biaweng sambil tersenyum. Aneh tapi nyata, Siye Biaweng yang usianya sudah 60 tahun lebih itu setelah tersenyum masih jelas nampak bekas-bekas kecantikannya. Bun Hou memandang ibunya dengan wajah berseri, girang ketika melihat ibunya begitu gembira. Tadinya Chia Keng Hang yang hendak menjawab, akan tetapi dengan tangannya, Siye Biaweng mencegahnya dan tepat pada waktu itu, pelayan-pelayan mereka datang menghidangkan makanan dan minuman. Percakapan tertunda sebentar, dan sesudah para pelayan itu pergi, Siye Biaweng yang agaknya tidak sabar lagi untuk segera menyampaikan berita itu kepada putranya, lantas melanjutkan. Beberapa pekan yang lalu, ketika ayahmu baru saja tiba di sini, pulang dari kota raja, di sini kedatangan tamu yang sama sekali tidak kami sangka-sangka, dia berhenti sejenak dan kelihatan girang sekali melihat putranya memandang dengan penuh perhatian dan penuh keinginan tahu. Siapa, ibu? Sudah mengenalnya, Hoji. Benar, ibu. Kami telah berkenalan dan bahkan KWI Eng bersama KWI Beng membantuku menghadapi dua orang bayangan dewa dan para pembantu mereka yang lihai. Gadis itu sudah menceritakan semuanya kepada kami. Dia memang cantik jelita, belum pernah aku bertemu dengan seorang gadis yang seperti itu cantiknya, dan juga dia cerdas sekali, gagah perkasa pula seperti ibunya. Di samping itu dia juga pada dasarnya lemah-lembut, sopan, tidak seperti, eh, misalnya ya lima yang lemah dan, si In Hang yang liar itu. Ibu, kenapa ibu menceritakan semua kepada ku Bun Hou memotong karena hatinya tidak senang mendengar In Hang di bawah-bawah dan disebut liar. Di sini ayahnya turun tangan mencampuri. Sebenarnya, Bun Hou, kedatangan Nyonya Yuan Ligama atau Soli Hwa itu, selain untuk mengunjungi sebagai murid mendi yang panglimah DHO, mempererat persahabatan, juga mengajukan usul atau permohonan agar diadakan ikatan jodoh. Eh, ha, ha, ikatan jodoh hati Bun Hou berdebar keras. Ya, antara engkau dan KWI Eng, anakku. Aku gerang sekali, aku sudah cocok dan suka kepada anak itu, aku senang mempunyai mantu dia. Ibu dan Bun Hou lalu menundukkan mukanya, memejamkan matanya, karena dia merasa pening dan bingung. Cia Keng Hang mengeditkan matuk kepada istrinya, mencegah istrinya bicara lagi dan memberi kesempatan kepada putra mereka untuk menenangkan diri. Bun Hou yang memejamkan matanya itu melihat bayangan KWI Eng, terbayang olehnya betapa dahulu ketika dia menolong KWI Eng menyelamatkan darah jelita itu dari perkosaan Guloret, melihat KWI Eng dalam keadaan tanpa pakaian, kemudian teringat ya dia betapa mereka, mereka bercuman ketika dia memondong gadis itu. Membayangkan semua itu, Bun Hou merapatkan matanya dan diam-diam dia merasa amat menyesal, mengapa dia melakukan hal itu, mengapa dia selalu ingin mendekat dan mencium darah-darah cantik. Tiba-tiba terbayanglah dia akan wajah Eng Hong, dan pikirannya menjadi makin bingung. Hou Ji terdengarlah suara ayahnya yang tenang dan dia membuka matanya, sadar kembali akan keadaannya. Maaf, ayah dan ibu. Bun Hou, ayah dan ibumu melihat engkau sudah cukup dewasa, dan tahun ini usiamu sudah 20 tahun lebih. Ayah ibumu sudah makin tua, ingin menimang cucu dalam sebelum menutup mata, kata siai biaweng dan nada suaranya terharu. Bun Hou, tadinya kami berdua bersepakat untuk menjodohkan engkau dengan In Hang, bahkan kami telah merundingkan hal ini dan mendapat persetujuan Yap Kun Leong. Akan tetapi kemudian terjadi peristiwa dengan Yalima itu dan In Hang sendiri yang memutuskan tali perjodohan itu. Bun Hou mengangguk dan hatinya terasa perih. Dia sudah mendengar akan hal itu dari Yalima dan kini mengertilah dia mengapa setelah In Hang tahu bahwa dia adalah Kia Bun Hou, darah itu berubah sikapnya dan menjadi dingin. Mengertilah dia mengapa In Hang memakinya sebagai seorang perayu wanita yang tidak setia. Tentu Win Hang merasa penasaran mengapa dia yang dianggapnya sudah bertunangan dengan Yalima, masih mau dijodohkan dengan In Hang dan hal ini oleh darah yang berhati keras itu dianggapnya sebagai suatu penghinaan. Kemudian kami mencari-cari serta memilih-milih, sambung siai biaweng melanjutkan penjelasan suaminya. Ketika kami melihat KWI Eng, dan mendengar permohonan ibunya, kami berdua dengan hati bulat menyetujuinya. Ibu kembali Bun Hou berseru, kaget sekali. Hem, kenapakah, Bun Wang? Apakah kau tidak setuju dengan KWI Eng? Kulihat dari gerak-gerik darah itu, dia sudah jatuh cinta padamu, sambung pula ibunya. Bun Hou, katakanlah, apa yang menyebabkan engkau keberatan dan tidak menyetujui pilihan ayah bundamu. Keng Hang berkata dengan tenang namun mendesat. Ayah dan ibu, sesungguhnya sama sekali bukan karena saya tidak suka kepada adik KWI Eng, akan tetapi aku, aku belum ingin terikat oleh tali perjodohan. Hahaha, mengapa begitu saja dirisaukan amat ayahnya mencela? Ikatanmu dengan KWI Eng baru merupakan pertunangan saja, sedangkan tentang pernikahannya, hem, sesungguhnya kami ingin segera melihat engkau menikah, akan tetapi kalau kau masih belum suka, dapat teundur beberapa lamanya karena KWI Eng juga baru berusia 16 tahun lebih. Akan tetapi jangan lama-lama, anakku, kata Bia Weng. Aku sudah ingin sekali memiliki cucu dalam dan dilayani mantu perempuan. Bun Ho merasa hatinya bingung dan tertindih oleh desakan-desakan ayah bundanya. Tiba-tiba dia memperoleh pandangan, seolah-olah ada sinar terang memasuki hatinya. Ayah dan ibu, kita masih menghadapi urusan, Siang Bo Piam masih berada di tangan orang lain. Aku hendak mencari dan merampas kembali pusaka itu, barulah kita bicarakan urusan perjodohan ini. Dan aku harus cepat-cepat pergi ke lembah naga, karena kalau dibiarkan terlalu lama, aku khawatir akan makin sukarlah pusaka kita itu dapat dirampas kembali. Kalau saja dua orang iblis itu tidak berada di benteng Raja Sabutai saat mereka menguasai Siang Bo Piam, tentu sudah kuserang mereka dan pedang pusaka kita itu sudah kurampas kembali. Eh, baru saja kau datang, jangan tergesa-gesa pergi lagi. Hou Ji ibunya berseru dan memegang pundak putranya. Engkau hampir tak pernah berkumpul dengan kami. Sejak kecil berguru kepada lama Tibet itu sampai bertahun-tahun, begitu pulang kau terus pergi mencari lima bayangan dewa. Sekarang, baru saja datang hendak pergi lagi merampas kembali Siang Bo Piam di lembah naga yang begitu jauh di utara. Tidak, engkau tidak boleh cepat-cepat pergi. Ibumu benar, Bun Ho. Kau harus beristirahat dulu dan nanti kalau kau pergi, kami akan titip surat untuk keluarga Sol atau keluarga Delgama di pelabuhan Yentai. Kami sudah tua, tidak sempat membalas kunjungan mereka, maka kaulah yang mewakili kami membalas kunjungan mereka di Yentai. Selain itu, kau pun harus menyerahkan suratku kepada Kaisar di Kota Raja. Sesudahkah selesaikan tugas itu, baru kau boleh mencari dua orang tua yang merampas Siang Bo Piam itu di lembah naga. Bun Ho tidak dapat membantah lagi. Dengan berkeras ibunya menahannya sehingga baru satu bulan kemudian dia meninggalkan Chin Ling San, membawa dua buah surat dari ayahnya, yang satu untuk diserahkan kepada Yuwan Delgama dan keluarganya di Yentai, dan yang satu lagi untuk diaturkan kepada Kaisar di Kota Raja. In Hang bersandar pada batang pohon di dalam hutan itu, memejamkan matanya dan mengatur kembali napasnya yang sedikit terengah-engah. Kepalanya terasa pening dan biarpun matanya dipejamkan, akan tetapi nampak bayangan beberapa orang berputaran, yaitu bayangan wajah Bun Ho dan Yalima. Ingin dia menjerit dan menangis untuk memberi pelepasan kepada perasaan hatinya yang berdesakan dan penuh dengan segala macam perasaan yang saling bertentangan. Dia suka kepada Bun Ho, hal ini tak mungkin dapat dibantahnya lagi. Bahkan, semenjak pertama kali dia melihat pemuda itu dengan gagahnya menolak bujuk rayu wanita-wanita itu, dia sudah merasa kagum dan suka sekali kepada Bun Ho. Anehnya, ketika dia memperoleh kenyataan pahit bahwa pemuda itu adalah tunangannya sendiri yang sudah ditolaknya, ketika dia mendapat kenyataan bahwa Bun Ho adalah seorang pemuda yang luar biasa lihainya, yang memiliki tingkat kepandayan jauh lebih tinggi darinya, rasa kagum dan suka makin meresap di dalam hatinya. Dan kalau tadinya dia menganggap seorang yang bernama Chia Bun Ho itu dengan pandangan rendah karena dianggap tidak setia kepada Yalima, setelah dia tahu bahwa Chia Bun Ho ternyata adalah pemuda yang telah memberi pedang pusaka kepadanya, yang sudah diberi Giyok Hang Chu olehnya, pandangan tidak setia kepada Yalima berubah cemburu dan iri terhadap Yalima. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan ke Chin Ling Pai, walaupun dia selalu bersikap diam dan dingin kaku, namun damdiam dia merasakan sesuatu yang indah di dalam hatinya, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Dan ketika dia melihat Yalima ternyata telah menikah dengan orang lain, saking malunya terhadap Bun Ho dia ingin membunuh Yalima. Akan tetapi dibalik itu semua, harus diakui bahwa dia merasa girang bukan main melihat Yalima telah menjadi istri orang lain. Aku telah gila, aku telah gila dia berbisik dan menjambak rambutnya sendiri. Hou Koko keluh hatinya dan dia merasa betapa hidupnya sunyi dan sendiri, betapa dia merindukan kehadiran Bun Ho di sampingnya, di dekatnya. Biarpun tidak usah berdekatan dan bersikap baik, asal ada nampak Bun Ho di situ dia tidak akan merasa tersiksa seperti sekarang ini. Dia merasa rindu sekali dan otomatis tangannya merabat pinggang. Dia terkejut, memandang ke arah pinggangnya dan baru dia teringat bahwa Hang Chu Kiam telah ditinggalkannya di Chin Ling San. Dia mengeluh panjang dan merasa makin sunyi dan sepi, merasa kehilangan. Hou Koko kembali bibirnya mengeluh, jantungnya seperti diremas rasanya dan ingin dia menjerit-jerit memanggil nama pemuda yang dirindukannya itu. In Hang mengepal tinju dan membuka matanya. Kekerasan hatinya yang dulu timbul lagi dan matanya menjadi beringas. Dia cepat membalik seolah-olah sedang diserang orang dari belakangnya, dan tangannya yang dikepal itu menghantam batang pohon. Desk! Krak! Batang pohon itu patah dan kepalan tangannya berdarah karena saking marahnya dan saking gelisahnya dia tadi menghantam tanpa melindungi tangan dengan sinkang. Terasa nyeri sekali tangannya yang berdarah dan dia mencucupi darahnya sendiri di tangan itu, wajahnya agak terang dan dia berterima kasih kepada rasa nyeri di tangannya, karena rasa nyeri itu mengurangi rasa nyeri yang lebih mendalam dan menyiksa tadi. Persetan dengan Chia Bun Ho Nga membentak, lalu darah ini lari secepatnya keluar dari hutan itu dan mendaki lereng gunung di depan. Ketika dia keluar dari hutan dan tiba di jalan raya kasar yang dia pit-apit padang rumput, dia mendengar derap kaki kuda dan melihat rombongan orang berkuda, pakaian mereka seragam mendatangi dengan cepat. Karena hatinya tengah risau, In Hang tidak peduli dan terus saja dia menggunakan ilmu berlari cepat hingga dia berpapasan dengan rombongan belasan orang itu tanpa memperhatikan sama sekali. Hei, tiba-tiba terdengar seruan dari rombongan penunggang kuda itu. In Hang masih tetap berlari terus. Akan tetapi kini dia mendengar derap kaki kuda dari belakangnya dan agaknya rombongan penunggang kuda tadi sudah membalikan arah kuda mereka dan kini mengejar In Hang. Hei, hiap. Perlahan dulu. Setelah tiga kali mendengar seruan ini, barulah In Hang sadar bahwa ada orang-orang mengejarnya dan bahwa panggilan itu ditujukan kepadanya, maka dia lalu berhenti berlari dan menunggu di inggir jalan sambil memandang tajam penuh perhatian. Hatinya sudah mulai panas karena merasa bahwa perjalanannya diganggu orang. Kalau serombongan orang laki-laki itu hendak berlaku kurang ajar kepadanya, awas, pikirnya. Aku tidak akan mengampuni kalian. Kini rombongan yang terdiri dari 15 orang berpakaian seragam gemerlapan karena diselam menang emas itu berhenti pula di situ dan salah seorang di antara mereka, yang bertubuh tegap dan bersikap gagah, berusia empat puluhan tahun, dengan gesit meloncat dari atas kuda kemudian menghampiri In Hang yang berdiri tegak dengan kedua lengan bersilang di depan dada. Laki-laki yang ternyata adalah komandan dari pasukan itu, menjura dan mengeluarkan sehelai kain bergambar, dipandangnya kain itu, kemudian dia menatap wajah In Hang penuh selidik dan bertanya, Maafkan saya, Li Hiap. Bukankah Li Hiap ini yang bernama Yap In Hang? Tangan darah itu bergerak cepat seperti kilat menyambar. Komandan pasukan itu bukanlah orang biasa, tetapi seorang komandan atau perwira dari pasukan Kim Iwi, yaitu pasukan pengawal istana yang berpakaian seragam keemasan atau yang disebut pasukan baju emas. Kepandainya sudah cukup tinggi, kalau tidak tentu saja dia tidak akan terpilih menjadi perwira. Melihat gerakan darah itu, dia terkejut sekali dan cepat mengelak sambil menarik kembali tangannya yang memegang lukisan. PRRRTTTTT. Betapapun cepatnya perwira itu mengelak, tetap saja gambar itu telah berpindah tangan dan sekarang dengan tenang, tanpa merubah kedudukan tubuhnya, In Hang yang masih cemberut itu memandang gambar di tangannya. Dia kaget dan heran bukan main melihat lukisan yang indah di atas kain itu, lukisan seorang wanita muda yang bukan lain adalah dirinya sendiri. In Hang mengerutkan alisnya dan pandangan matanya ke arah wajah perwira itu seperti todongan ujung pedang yang sangat runcing sehingga perwira itu kembali terkejut dan otomatis mundur selangkah ke belakang. Hayo katakan, siapa yang melukis ini dan apa maksudnya semua ini suaranya dingin sekali dan nadanya amat mengancam sehingga terasa pula oleh semua anggota pasukan pengawal Kim Iwi yang mendengarnya. Akan tetapi, pasukan pengawal Kim Iwi adalah terkenal sebagai pasukan yang gagah berani dan setia, semacam pasukan pengawal istana yang sudah disumpah untuk setia sampai mati. Perwira itu pun lalu menjawab dengan tabah. Maafkan saya, Li Hiap. Demi tugas kami, maka sebelum Li Hiap menjawab apakah benar Li Hiap yang bernama Yap Pin Hong, kami tidak dapat menerangkan apapun. In Hong memandang dengan marah, akan tetapi pada saat dia bertebu pandang dengan perwira itu, dia merasa kagum. Perwira ini benar-benar berani, akan tetapi tidak kurang ajar, dan tidak sombong pula. Kekagumannya membuat dia agak lunak. Aku benar Li Hiap Pin Hong. Nah, sekarang terangkan semua, kalau tidak, terpaksa aku akan menghajar kalian semua karena gangguan ini. Wajah perwira itu menjadi berseri gembira dan juga anak buahnya menjadi girang sekali nampaknya. Wah, maaf, eh, betapa girang hati kami, Li Hiap. Susah payah kami mencari Li Hiap. Ketahuilah, kami adalah pasukan Kim Iwi dari Istana Kaisar dan ada ratusan orang anggota kami disebar di seluruh pelosok untuk mencari Li Hiap dan ini merupakan perintah dari Seri Baginda Kaisar sendiri. Setiap pasukan diberi gambar seperti ini agar lebih mudah mengenal Li Hiap. Ketika tadi kita saling berpapasan, saya segera mengenal Li Hiap maka kami melakukan pengejaran. Akan tetapi rasa curiga masih belum lenyap dari pandang matuh In Hong. Apa sebabnya Istana mengerahkan pasukan pengawal untuk mencari aku? Li Hiap, saya hanya seorang pemimpin pasukan kecil saja, mana saya bisa mengetahui akan kehendak Seri Baginda Kaisar? Yang saya ketahui hanya bahwa pasukan-pasukan pengawal menerima perintah keras dari Seri Baginda Kaisar untuk mencari Li Hiap sampai jumpa. Dan kalau sudah jumpa, agar dipersilakan ke Istana untuk memenuhi undangan Kaisar. In Hong berpikir sejenak. Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk di belakang undangan Kaisar ini, pikirnya. Dia tahu bahwa Kaisar yang muda itu adalah seorang yang baik dan gagah. Dia sudah menolong Kaisar lolos dari benteng Sabutai, tidak mungkin Kaisar yang sekarang sudah menduduki tahtanya lagi itu berniat buruk terhadap dirinya. Menarik juga undangan Kaisar ini, menjanjikan pengalaman-pengalaman baru untuknya. Pada saat seperti itu, selagi hatinya diliputi gundah, pergi kepada kakaknya di lengkok pun tidak ada gunanya. Lebih baik ke kota raja memenuhi undangan Kaisar dan hendak dilihatnya apa yang akan dilakukan oleh Kaisar terhadap dirinya. Baik, aku akan ikut dengan kalian ke istana, katanya. Wajah perwira itu berserisai dan girangnya bukan main. Juga anak buahnya semua tersenyum girang karena kalau pasukan mereka ini yang menemukan pendekar wanita itu, tentu berarti mereka akan menerima pujian dan ganjaran besar. Saya akan memberi isyarat kepada semua pasukan Kim Iwi katanya. Tak lama kemudian dia melepaskan panah ke udara, anak panah berapi yang menyalakan kembang api berwarna biru di udara. Setiap hari mereka mengirim isyarat panah berapi itu dan sebelum mereka tiba di istana pasukan itu semakin bertambah terus, didatangi oleh pasukan-pasukan Kim Iwi lain yang tersebar ke mana-mana dan akhirnya ketika rombongan itu tiba di istana, yang mengiringi In Hang tidak kurang dari seratus orang. Darah itu sendiri diberi seekor kuda yang pilihan dan di sepanjang perjalanan memperoleh pelayanan sebagai seorang putri saja sehingga In Hang yang sudah biasa hidup bebas dan menghadapi kesulitan-kesulitan sampai merasa sungkan sendiri. Akan tetapi karena dia tahu bahwa perlakuan dan sikap mereka itu adalah untuk memenuhi perintah Kaisar, maka dia pun tidak menolak. Bila mereka kemalaman di jalan, setiap pembesar-pembesar setempat menyambutnya dengan penuh penghormatan, menjamunya dan memberinya kamar yang terbaik dari gedung mereka. Akhirnya In Hang dibawa oleh Panglima Pengawal menghadap Kaisar. Begitu melihat darah perkasa ini muncul di ruangan, Kaisar sudah tersenyum lebar dan melamaikan tangan dengan girang, sehingga para menteri dan pembesar yang hadir di situ menjadi terheran-heran. Yap In Hang lihiap. Alangkah girang hati kami mendengar akan kedatanganmu. In Hang adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup di dunia Kangow dan tentu saja dia tidak mengenal tata tertib istana, tidak pula mengenal kesusilaan yang sudah menjadi tradisi di dalam istana Kaisar. Akan tetapi dia seorang yang cerdas, maka biarpun dia tidak tahu akan kebiasaan di situ, dia segera menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Semoga paduka selamat, bahagia, dan berusia panjang. Tiba-tiba Kaisar yang kini agak gemuk dan wajahnya sedar berseri itu tertawa bergelap dan kembali semua menteri saling pandang dengan heran. Hahaha, Hang lihiap, dari manakah engkau memperoleh kepandayan memberi hormat seperti itu? Bangkitlah dan duduklah di atas bangku yang sudah tersedia itu. Kita bicara seperti dahulu ketika kita bersama lolos dari benteng sabutai dan keluar masuk hutan. Wajah Hin Hang menjadi merah dan dia bangkit, menjura lalu duduk di atas bangku sambil tersenyum. Hamba hanya ikut-ikutan saja, Sri Baginda. Kalau ternyata keliru harap tidak ditertawakan dan diampunkan. Tidak, engkau adalah tamuku, penolongku, bahkan sudah kuanggap saudaraku sendiri, Hang lihiap. Semenjak aku kembali ke sini, aku selalu teringat padamu sehingga ku suruh mencari kemana-mana. Aku minta kepadamu, lihiap, agar engkau suka tinggal di istana ini, sebagai seorang saudaraku dan untuk jasa-jasamu, kuangkat engkau menjadi putri pelindung kaisar yang juga kuanggap sebagai adikku sendiri. Mulai sekarang kau berhak keluar masuk di seluruh istana ini dan berhak tinggal di sini selama yang engkau sukai. Kembali semua menteri melongo mendengar ini, akan tetapi, karena mereka pun sudah mendengar bahwa pendekar wanita bernama Nyapin Hang inilah yang telah membebaskan kaisar dari tawanan Raja Sabutai, maka mereka hanya dapat mengangguk. Di waktu kaisar menjadi tawanan dan terancam bahaya, orang sekerajaan tidak ada yang mau atau berani menolong kecuali darah ini. Sudah sepatutnya kalau kini kaisar membalas jasanya yang amat besar itu.